Intro Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh menggelar program cerita wastra atau kain tradisional tingkat Aceh Senin 12 April 2021, kegiatan yang digelar secara luring dan daring itu bertujuan untuk mempopulerkan kembali serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap wastra Aceh Program yang dikemas dalam bentuk kompetensi foto fashion berbahankan kain tradisional khas daerah itu mengusung tema Aku dan Kain Prosesi lomba foto itu telah diselenggarakan sejak 24 Maret hingga 7 April 2021 dan diikuti 23 kabupaten dan kota se-Aceh Kompetisi tersebut diselenggarakan atas hasil kolaborasi antara Dekranas Pusat dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Menurut dia, Aceh yang terdiri dari 23 kabupaten dan kota tersebut tentunya memiliki berbagai jenis wastra dengan motif, filosofi, serta keunikan masing-masing Oleh karena itu, lomba ini dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali keunikan wastra di daerah masing-masing Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bangga dan terus menggunakan kain tradisional yang merupakan jati diri bangsa Seperti halnya kampanye yang digangungkan pemerintah pusat, bangga buatan Indonesia Selain itu, dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba cerita wastra Dan setidaknya ada 4 kabupaten dan kota yang menjuarai kompetisi tersebut Juara 1, Dekranasda Kabupaten Aceh Tengah Juara 2, Dekranasda Kabupaten Gayo Luwes Juara 3, Dekranasda Kabupaten Aceh Besar Dan juara favorit, Dekranasda Kota Banda Aceh Terima kasih telah menonton! Dekranasda Button